Dalam kehidupan pernikahan, perselingkuhan seringkali dianggap sebagai jalan pintas untuk mencari kebahagiaan di luar pasangan. Namun, realitanya jauh dari harapan yang dibayangkan. Perselingkuhan, yang pada awalnya mungkin tampak sebagai pelarian atau kesenangan terlarang, sebenarnya lebih sering membawa bencana daripada kebahagiaan. Perselingkuhan tidak hanya merusak kepercayaan, tetapi juga menghancurkan secara emosional dan psikologis. Begitu pula dengan kisah kali ini. Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Mark Gerardo bertemu Jenner Cox untuk pertama kalinya pada musim panas 1986 di Fort Wayne, Indiana. Saat itu mereka berdua masih remaja. Jenner bekerja di Taco Bell dan Mark langsung jatuh hati padanya. Dia membuat seragam poliaster coklat terlihat sangat bagus. Mata biru yang besar dan indah dan senyum yang lebar. Lidah saya keluh, saya bahkan tidak bisa berbicara, kata Mark. Kisah cinta mereka dimulai empat tahun kemudian setelah Mark bertemu kembali dengan Jenner dan mengetahui bahwa saat itu ia bekerja di mal terdekat. Mark mulai mengunjunginya secara teratur dan suatu hari Jenner mendesaknya untuk melangkah lebih jauh. Jenner berkata, apakah kamu akan mengajakku bergenjan? Katanya, aku cukup pemalu. Keterus terangan inilah yang menarik dari Jenner. Dia percaya diri dan tidak takut untuk mengungkapkan pikirannya. Sikapnya adalah kebalikan dari Mark. Melissa Murphy, teman masa kecil Jenner mengatakan, Ketika ia bertemu Mark, saya ingat ia berbicara dengan sangat semangat. Dia akan melakukan apa saja untuk Mark. Keduanya menikah beberapa tahun kemudian pada tanggal 23 Oktober 1993. Mark saat itu berusia 25 tahun dan Jenner berusia 23 tahun. Kami senang, kata Mark. Aku tidak bisa membayangkan tidak bersamanya selama sisa hidupku. Tapi seperti halnya hubungan apapun, Mark dan Jenner harus menghadapi titik terendah dalam pernikahan mereka. Pertengkaran Mark dengan istrinya bisa menjadi epik. Dan bahwa Jenner harus selalu menang dalam tiap argumen mereka. Saya tidak mengetahui semua rahasia dibalik layar hubungan mereka dan kehidupan mereka bersama. Tetapi saya tahu ada ketidaksepakatan yang intens dalam berbagai hal. Kata Mike Hartman, salah satu teman SMA Mark. Uang sering menjadi perhatian dan sumber stres bagi pasangan itu. Tetapi ketika krisis keuangan 2008 melanda, itu mengubah segalanya. Pada November 2011, keduanya pindah ke Greenville, Carolina Selatan. Di mana mereka berdua menemukan pekerjaan baru di bidang pemasaran. Dengan lingkungan baru, Mark mengatakan mereka mengalami sedikit kebangkitan untuk pernikahan mereka. Sering menjelajahi pegunungan dan pantai yang indah di negara bagian itu. Namun, pada 2017, kehidupan baru mereka di Carolina Selatan menjadi sulit. Jenner telah diberhentikan dari pekerjaannya dan kesulitan menemukan pekerjaan baru. Ia kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Dan sekali lagi, pasangan itu memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mencari peluang baru dan awal yang baru di tempat lain. Mark bertemu dengan Meredith Chapman melalui pertukaran email. Dalam usahanya mencari pekerjaan baru, ia melihat bahwa University of Delaware sedang merekrut seorang pengarah kreatif di Departemen Pemasarannya. Dan Meredith yang akan menjadi pengawasnya. Di mana ia 15 tahun lebih muda dari Mark. Mark mengatakan, Ia sangat pandai berbicara dan sangat enerjik serta bersemangat tentang pekerjaan itu dan berprestasi pada usia yang masih muda untuk berada di posisinya. Mark menerima tawaran untuk posisi tersebut dan pindah ke Wilmington, Delaware pada November 2017. Dia bersemangat tidak hanya untuk pindah ke utara, tetapi juga untuk melihat pertumbuhan dalam karirnya. Yang Mark tidak tahu, bahwa ini juga akan menjadi awal dari bencana. Sementara itu, Jenner masih tertinggal di Carolina Selatan untuk menyewakan rumah mereka. Mark menghabiskan 45 hari pertamanya tinggal sendirian di Delaware. Selama itu pula, ia semakin dekat dengan Meredith. Mereka memiliki banyak kesamaan. Dan suatu hari, Meredith mengajaknya minum. Mark merasa muda dan menyenangkan untuk berbicara dengan Meredith. Sebelum mereka pulang, Mark telah banyak bercerita tentang kehidupan pribadinya, di mana ia telah kehilangan orang tua dan saudara laki-lakinya. Ia juga sempat menceritakan tentang pernikahannya. Mark merasa sangat nyaman berbicara dengan Meredith. Ia merasa luar biasa berada di dekatnya, dan ia menjadi bingung akan perasaan yang ia alami. Semakin dekat dengan Meredith, Mark semakin tertarik kepadanya. Meredith juga selalu mendukung Mark dan memuji bahwa Mark adalah sosok yang luar biasa dan ahli dalam apa yang ia lakukan. Hal-hal semacam inilah yang membuat Mark sangat terkesan. Empat minggu setelah mereka bertemu, keduanya berciuman. Kemudian Mark merasa bersalah pada istrinya, dan memberitahu Meredith bahwa apapun yang terjadi, hubungan mereka tidak dapat diteruskan karena ia bertanggung jawab pada istrinya. Tetapi, Mark segera menyadari bahwa ia juga tidak bisa menyerah pada perasaannya untuk Meredith, yang telah memberitahunya bahwa ia berada dalam pernikahan yang tidak bahagia selama 9 tahun. Mark benar-benar tergila-gila pada Meredith, dan merasakan koneksi yang luar biasa yang tidak dapat ia putuskan. Sebelum akhirnya Jenner pindah ke Delaware, Mark dan Meredith telah menyatakan cinta mereka satu sama lain. Ketika Jenner pindah ke Delaware pada Desember 2017, ia bisa merasakan suaminya menjadi jauh. Dan tak lama kemudian, Jenner mengkonfrontasinya tentang kecurigaannya bahwa mungkin ada wanita lain. Dia akhirnya bertanya kepada Mark, Ada apa denganmu? Kamu bertingkah berbeda. Apakah karena Meredith? Meski suaminya awalnya membantah perselingkuhannya, Jenner terus mempertanyakan hubungannya dengan Meredith. Mark mengatakan ia mengawasinya, dan bahwa Jenner secara misterius mengetahui banyak hal tentang dia dan Meredith. Menjelang 14 Februari 2018, hari Valentine, Jenner akhirnya menerima konfirmasi yang ia cari. Ia mengakui kepada Mark bahwa ia telah membayar sebuah perusahaan untuk mendapatkan akses ke teleponnya. Jenner bisa membaca pesan teksnya dan melihat foto serta catatan panggilan teleponnya dengan Meredith. Setelah pertengkaran mereka, Mark dan Jenner setuju untuk menghadiri konseling pernikahan. Tetapi pada hari sesi kedua mereka, Mark mendapati bahwa jaketnya telah dipasangi alat penyadap di dalam lapisan kerahnya. Sejak saat itu, hubungan antara Mark dan Jenner semakin berantakan. Mark kemudian memberitahu istrinya bahwa ia berencana mengajukan gugatan cerai pada May setelah ia memenuhi persyaratan residensi Delaware. Sementara itu, Meredith yang telah ditawari pekerjaan di Universitas Villanova di Pennsylvania pindah ke Red North Township setelah ia dan suaminya bercerai. Saat hubungan Meredith dan Mark berlanjut, Jenner mulai menemui konselor perceraian. Ia dipenuhi kebencian dan kemarahan karena merasa dibuang untuk wanita yang lebih muda. Jenner juga memiliki banyak ketakutan akan finansialnya jika ia diceraikan, sedangkan ia belum memiliki pekerjaan hingga saat itu. Pada satu titik, Jenner bahkan mengancam akan melompat keluar dari jendela, kata Mark. Mark kemudian merekomendasikan agar ia menemui psikiater dan mencari dukungan dari teman dan keluarganya. Jenner menerima nasihatnya, dan ia tampaknya menjadi lebih menerima perceraian yang akan datang. Jenner kemudian mengajukan daftar permintaan sebelum Mark benar-benar pindah, seperti pergi mendaki, makan malam, dan umumnya menghabiskan waktu bersama. Mark mengatakan bahwa meskipun istrinya kadang-kadang menangis selama beberapa minggu berikutnya, sebagian besar ia bersikap normal. Namun, ternyata secara diam-diam, Jenner telah merencanakan balas dendam. Pada malam tanggal 23 April 2018, Mark dan Jenner seharusnya bertemu untuk makan malam dan membahas perjanjian perceraian. Tetapi dalam serangkaian pesan teks, Jenner memberitahu Mark, yang sudah ada di restoran saat itu, bahwa ia terlambat. Dan kemudian setelah beberapa saat, mengirim pesan yang menyuruhnya pulang, karena ia tidak akan sempat datang. Selanjutnya, Jenner mengiriminya foto tempat sampah di depan rumah Meredith dengan kondom di tengahnya. Dan pesan teks yang bermunyi, Kamu menghancurkan hidupku. Saya harap kamu tidak pernah menemukan kebahagiaan. Dan sampai jumpa, Mark. Ketika upayanya untuk menghubungi Meredith melalui SMS tidak dijawab, Mark bergegas ke rumahnya. Tetapi ketika ia tiba, ia menemukan Meredith tertelungkup di lantai dapurnya dengan genangan darah di sekitar kepalanya. Di dekatnya, ia menemukan tubuh istrinya juga tergeletak di lantai. Tim Mulvey, salah satu tetangga Meredith, ada di sana saat Mark tiba di rumah tersebut. Ia telah mendengar keributan itu. Dan ia keluar untuk melihat apa yang telah terjadi. Mulvey kemudian menelepon 911. Mark kemudian dibawa ke kantor polisi sebagai tersangka dalam peristiwa tersebut. Tetapi setelah investigasi dan penemuan senjata yang digunakan di bawah tubuh Jenner, polisi memutuskan bahwa ia telah masuk ke rumah Meredith sebelum membunuhnya. Dan kemudian menghabisi diri sendiri. Pada minggu-minggu berikutnya, rencana rumit yang dibuat Jenner untuk memata-matai suaminya dan Meredith dan membunuhnya akhirnya terungkap. Suatu hari, polisi menerima informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa mereka telah melihat seorang wanita dengan jas hujan, topi, kaca mata hitam, dan kemungkinan wig sedang mengamati rumah dengan teropong. Polisi juga telah mengumpulkan satu set kunci mobil dari TKP, sebuah Cadillac yang disewa Jenner. Mark mengetahui fakta tentang apa yang dilakukan istrinya sebagian besar dari polisi dan dari berita. Jenner menyewa mobil itu dua minggu sebelumnya dan diparkir tepat di luar apartemennya. Bukti perlengkapan penyamaran yang dijelaskan oleh tetangga ditemukan di dalam mobil Cadillac tersebut. Setelah suaminya mengakui perselingkuhannya, Jenner membuka rekening bank rahasia dan kartu kredit. Ia menggunakan kartu kredit untuk membeli peralatan pengawasan audio, peralatan pembuka kunci, perangkat lunak peretasan komputer, dan alat pengujian DNA untuk pakaian Mark. Jenner bahkan membeli sistem pelacakan GPS yang canggih dan memasangnya di mobil Mark dan Meredith. Ditemukan lebih dari 400 file rekaman percakapan pribadi antara Mark dan Meredith yang diambil dari ponsel Mark. Jenner juga menanam banyak perangkat perekam audio di pakaian-pakaian Mark. Jenner membeli senjata yang akan ia gunakan pada 20 Maret 2018, lima minggu sebelum ia benar-benar melakukan pembunuhan tersebut. Dan ia juga tercatat sempat berlatih tembak di arena tembak sebanyak tiga kali. Jenner mengirim surat melalui email kepada anggota keluarganya, menjelaskan motifnya hingga tingkat yang sangat mengerikan. Ia telah mulai menulis email itu berminggu-minggu sebelumnya, diberi tanggal pada entry-entrinya, yang isinya menjelaskan ia melakukannya sebagai balasan atas apa yang Mark berbuat. Dr. Robbie Ludwig, seorang psikoterapis yang telah mempelajari pembunuhan dalam pernikahan dan membaca surat Jenner, menyatakan bahwa Jenner mungkin terdorong untuk membunuh Meredith dan dirinya sendiri karena kehilangan cinta dalam hidupnya adalah sesuatu yang tidak dapat ia toleransi. Sekarang, setelah Mark kehilangan dua orang yang dicintainya, ia hanya bisa menyesali dan berharap seandainya ia menangani perpisahan dengan istrinya secara berbeda. Aku telah menghancurkan hatinya dan membuatnya merasa tidak punya pilihan lain, katanya. Aku berharap aku tidak akan menyakitinya karena aku mencintainya. Aku masih mencintainya. Aku berharap bisa mengambilnya kembali. Dalam surat pribadi yang ia tulis kepada Meredith, Mark mengatakan bahwa seharusnya dia, bukan Meredith yang meninggal. Penyesalan memang selalu datang terlambat bukan? Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.